Kita beralih ke informasi Tanah Longsor. Bencana Tanah Longsor yang melanda Tasik Malaya, Jawa Barat hingga kini masih bertahan di pengungsian. Bantuan telah mulai mengalir setelah jalur yang tertutup Longsor telah terbuka meski dengan menggunakan jembatan bambu. Jalan darurat yang dibuat dari bambu ini telah berhasil menembus lokasi Longsor di Tasik Malaya, Jawa Barat. Kamis pagi, warga telah tambak melintas di jalan darurat ini bahkan sebelumnya bantuan untuk korban Longsor telah dapat dicalurkan melalui jalan ini. Sementara itu korban Longsor masih bertahan di posko pengungsian. Mereka terpaksa tinggal di tenda, lantaran rumahnya telah hancur di landa Longsor. Jika hujan deras, posko pengungsian ini akan dipenuhi warga setempat yang takut Longsor susulan terjadi. Lagi, Bu? Saya, Pak, kalau... Nah, duduk di sana saya nggak mau. Nggak mau? Makanya saya di sini kan udah di Palmerah. Nggak unik, nanti dudukin sama pemerintah tuh. Makanya saya ini mau dipindahin. Belum tentu kemana aja. Pokoknya Ibu siap untuk direlokasi gitu ya? Siap. Warga juga berharap jembatan yang terputus dapat segera diperbaiki sehingga memudahkan aktivitas warga. Hingga saat ini jembatan sementara atau jembatan beli masih belum berhasil dibangun. Eko Setia Budi melaporkan dari Tasik Malaya, Jawa Barat. Terima kasih. Terima kasih.